namanya adalah kudus secara apa itu kudus itu pertama-tama bukan soal moral kudus itu pertama-tama unik namanya ditinggikan lebih dari yang lain itu maksudnya kalau secara sekalian memperhatikan Alkitab Tuhan selalu urusan dengan nama dia pada waktu Masmur 23 Daud mengatakan ia menuntun aku yang ke jalan yang benar oleh karena namanya apa maksudnya secara kalau orang itu tersesat nama Tuhan dipermalukan kenapa Tuhan menuntun gereja kepada jalan yang benar supaya tidak mempermalukan nama Tuhan nama Tuhan itu itu kalau secara membaca perjanjian lama apalagi kita menemukan Tuhan selalu perhatikan nama-nama-nama-nama-nama Tuhan pada waktu Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar untuk apa nama Tuhan Tuhan itu kreatio ex nihilo mencipta dari tidak ada menjadi ada itu sebabnya seringkali hambanya dibikin menjadi nihilo dulu baru dia mulai bekerja mungkin gereja juga perlu begitu Tuhan mengizinkan gereja sampai pepet baru Tuhan perlihatkan berapa hebatnya dia kalau tidak nanti sesudah sekalian kemuliaan Tuhan itu bercampur dengan kemuliaan manusia dan Tuhan tidak suka ini Tuhan paling suka itu kemuliaan dia ketika terpancar itu tidak campur dengan kemuliaan siapapun hanya Tuhan God and only God alone hanya Tuhan yang luar biasa mari kita menjadi gereja yang perhatikan hal ini dalam hal apapun kita perhatikan nama Tuhan jangan sampai dicelah